Halo Homers, balik lagi dengan saya Fnawawi dari Get Home. Nah, kali ini kita mau ngebahas suatu konstruksi di mana konstruksi itu memiliki tujuan untuk menahan tanah supaya tidak longsor, ya kan? Dan biasanya ada di daerah dataran tinggi. Nah, konstruksi apa itu? Simak videonya dulu, yang ini nih. Video yang tadi itu, itu adalah sebuah konstruksi turap ya. Konstruksi turap yang bisa dikatakan gagal karena dia tidak mampu memendung tanah. Nah, di kita, di Get Home, sebenarnya kita ada beberapa perumahan yang memang kita aplikasikan juga gitu, turapnya untuk di perumahan tersebut. Nah, salah satu perumahannya yaitu adalah Kasab Langka Premier Depok. Jadi, waktu itu, memang pas kita lagi mau mengakui sisi lahan, kita melihat nih, bahwa memang perumahan ini lebih tinggi levelnya daripada perumahan yang ada di bawahnya. Sehingga memang di situ diperlukan pekerjaan turap. Jadi, turap itu memang dikhususkan untuk menahan tanah ya, menahan tanah yang sangat tinggi agar dia tidak longsor ke bawah. Waktu itu, kita sempat kayak, bagaimana ya, ini biar bisa setinggi 8 meter, terus kemudian tidak longsor. Nah, kemudian kita, kita panggil konsultan untuk mendiskusikan, ya kan, turap, konstruksi turap apa yang cocok, yang cocok, yang kokoh gitu untuk perumahan kita gitu. Sehingga waktu itu, konsultan memberikan saran ya, bahwa turap batu kali aja gitu yang digunakan. Tapi, turap batu kali ini, nggak hanya kosongan batu kali aja, tapi dia juga pakai penahan beton, seperti kolom dan baloknya itu ada. Dan juga borpel juga tentunya. Setelah kita diskusi oke, kita menggunakan turap tersebut kayak gitu. Nah, akhirnya si konsultan lanjut melakukan tes sandir, tes tanah gitu, untuk mengetahui kandungan tanah, jenis tanah, segala macamnya. Sehingga waktu itu, dapatkanlah hasil sandir, dan kemudian konsultan itu merencanakan untuk gambar konstruksi turapnya. Nah, kenapa waktu itu diambil batu kali? Jadi, sebenarnya kan turap itu kan ada beberapa jenis ya. Ada turap berbahan kayu atau dolken gitu, atau ya, sejenisnya. Terus kemudian ada turap yang menggunakan besi atau pancang, ada juga yang menggunakan beton, beton pancang, terus juga ada yang model batu kali. Nah, ini kita pilih batu kali, karena memang satu dari segi kos itu lebih murah dibanding dengan, apa namanya, yang kayak pancang, karena kalau pancang itu kan membutuhkan alat lagi ya untuk memancangnya, tapi kalau batu kali kan itu bisa dipasang secara manual oleh tukang, kayak gitu. Kemudian, gambar konstruksinya jadi, lanjutlah kita langsung mengerjakan si turap tersebut, kayak gitu. Jadi, awal mula pengerjaan turapnya itu adalah dengan menggali area bawahnya, terus kemudian disuntik borpel dulu, untuk dudukan dari kolom nanti, jadi nanti kan ada sabuk gitu. Jadi, sabuk kolomnya itu, kita pasang per jarak 5 meter. Jadi, nanti ada kolom, terus kemudian masangan batu kali, terus ada kolom lagi, batu kali, dan seterusnya, kayak gitu, sampai ujung. Nah, di struktur bawah, itu kemarin kita, kalau nggak salah, menggunakan besi dengan diameter 16 ulir, untuk fondasi bawah, terus kemudian, selain di borpel juga, kita gunakan cakar ayam, yang cukup besar, yang itu tuh ukuran 150 cm, kalau itu 150 cm, kalau nggak salah. Kayak gitu, terus kemudian, sabuk-sabuk kolom dan baloknya itu, digunakan besi diameter 13 ulir, pekerjaannya itu, waktu itu, kurang lebih, dikerjakan, dalam kurun waktu, sekitar 4 atau 5 bulan. Sekitar 5 bulan gitu, pengerjaannya, sampai selesai. Total publikasinya, mungkin, itu sekitar ada, sekitar 1200 meter kubik, untuk batu kalinya. Karena memang, agak cukup besar ya, ini volumenya. Dan, areanya itu, lumayan panjang kayak gitu. Nah, sampai akhirnya, itu selesai, sudah beberapa, jatuhnya udah, udah satu tahun yang lalu, pembangunan turap itu. Alhamdulillah, sampai sekarang itu, tidak ada, retakan kayak gitu, di batu kalinya. Atau, adanya pergeseran, kayak gitu. Itu tuh, Alhamdulillah nggak ada. Karena memang, kita dari gambar konstruksi, yang sudah ada dari konsultan pun, itu, kita naikin lagi gitu. Jadi, kalau nggak salah, kemarin tuh, ketebalan atasnya tuh, harusnya, cuma sekitar 80 cm, itu kita buat 120. Terus kemudian, ketebalan bawah, yang harusnya tadinya, cuma, satu setengah meter, kita bikin dua meter gitu, jadi agak lebih besar. Nah, semua itu, yang sudah kita kerjakan tadi, turap segala macem, itu total-total, kurang lebih menghabiskan dana, sekitar 800 ya, sekitar 800 ya, sekitar 800, 900, 800 sampai 900 jutaan, total, dengan kos terhebut, itu, masih ini ya, masih dibilang, cukup efisien, dengan, dibandingkan, dengan metode pekerjaan, yang lain-lainnya, kayak gitu. Nah, kemudian, kita buat, turap dengan, dengan apa ya, dimensi yang sangat besar, kayak gitu, yang kekuatan yang, sangat bagus, itu adalah, ini ya, sebuah komitmen kita, dari, get home, untuk, membuat perumahan yang safety, yang aman, kayak gitu, jadi, mereka yang tinggal di, perumahan tersebut juga, bisa memiliki rasa aman, rasa nyaman gitu, waktu membeli rumah di, get home, atau di, Kesebangka Premier Depok. Mungkin, cukup, itu aja, pembahasan turap kita, kali ini, semoga, sharing-sharing tadi, mengenai, masalah turap yang ada di perumahan kita, yang di, Kasab Langka, sebagai komitmen kita juga, itu, terhadap konsumen, gitu, memberikan rasa aman, itu bisa, bermanfaat gitu, buat teman-teman, yang mungkin nanti, mau membangun turap juga, untuk di perumahannya, atau di rumahnya. Jadi, pada, dasarnya, turap itu, sebuah konstruksi, dia memang, yang dikhususkan, untuk menanggul tanah, menanggul tanah, ya, menanggul tanah, supaya dia tidak longsor, dan, kalau misalnya, ketinggiannya itu rendah, itu mungkin bisa, hanya batu kali saja, tapi, mungkin kalau, ketinggiannya sudah lebih dari, 1,5 meter, sampai 2 meter, itu, ada baiknya, di jarak per 3 meter, atau per 4 meter, itu diberi, ini ya, suntikan kolom, agar, ketika misalnya, fondasi itu, mau ambrol, itu dia bisa tertahan, oleh kolom dan baloknya, gitu, jadi, harus dikasih, konstruksi perkuatan yang sabuk, beton, balok, dan kolom itu. Nah, mungkin, itu aja, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube Get Home, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you. Sub indo by broth3rmax